Inilah proses evakuasi seekor bekantan berjenis kelamin jantan di kawasan kampung Sasirangan, Kelurahan Banjarmasin, Tengah Jumat sore kemarin. Hewan bernama latin Nasalus larvatus sebelumnya disumpit bius oleh petugas dari Animal Rescue Banjarmasin. Hewan berhidung panjang ini langsung dievakuasi ke kebun binatang mini Jahrisaleh. Dibergerakan bekantan ini berumur sekitar 5 tahun dan memiliki berat sekitar 15 hingga 20 kg. Awalnya tim Animal Rescue mendapatkan laporan bahwa ada bekantan di kawasan kampung Sasirangan tersebut. Meski sempat terkendala dengan warga yang antusias menyaksikan proses penangkapan, petugas tetap fokus hingga berhasil mengamankan dan mengevakuasi bekantan. Diduga hewan langka ini terpisah dari koloninya atau terlepas dari seseorang yang sempat memelihara bekantan. Pasukan mendapatkan bius saat proses evakuasi ke kebun binatang Jahrisaleh, kondisi hewan endemi kalimantan itu dalam keadaan sehat. Kemarin tim Animal Rescue sama tim Sasar mendapatkan informasi adanya bekantan yang berkeliaran di pengumuman warga. Di daerah kampung Sasirangan dan seberang sit, daerah situ. Jadi kita pantau, sore-nya memang ada. Jadi laporan itu ternyata sudah ada beberapa kali ya. Sudah dari akhir November sudah ada, kita pantau itu sembunyi terus. Jadi kuncing-kucingan jadinya kita datang, bekantannya hilang, sembunyi. Terakhir kemarin sore itu baru informasi dari masyarakat bahwa bekantan menunjukkan diri dan akhirnya kita pantau dan kita evakuasi dan berhasil. Perjalanan evakuasi berjalan berapa lama? Proses evakuasi kemarin mulai sekitar jam 6 kurang. Jadi sampai habis Maghrib itu baru bisa kita evakuasi dan kita amankan di KPMC. Jadi beberapa kendala yang kita tahu di lapangan mungkin warga terlalu antusias untuk mempertahui dan ikut serta membantu. Tapi hal itu kadang bisa memicu proses evakuasi. Rencananya bekantan ini akan diobservasi selama 14 hari ke depan. Selanjutnya mereka melakukan komunikasi kembali dengan instansi terkait untuk menentukan apakah bekantan itu ditempatkan di balai konservasi atau menjadi maskot di kebun binatang Jari Saleh.